Halo semuanya kembali lagi bersama saya Diva Naflasa Putra di Diva Channel Di video kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat salah satu stasiun kecil kelas 3 Yang ada di Kabupaten Cilaca Provinsi Jawa Tengah Jadi sebenarnya stasiun ini berada di sebelah sana Namun karena saya takut dimarai oleh petugas maka saya ambil dari sebelah barat saja Untuk proses rekaman ini Jadi inilah dia stasiun Gumilir Sebelum itu saya akan ceritakan sedikit sejarah dari stasiun Gumilir ini Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengambilan video ya teman-teman Jadi stasiun Gumilir merupakan stasiun kecil kelas 3 Yang mana berada di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Dan di sana itu ada papan namanya Gumilir Nah jadi stasiun Gumilir ini merupakan stasiun kecil yang hanya melayani persilangan dan persusulan antar kereta api saja Dan sampai saat ini stasiun Gumilir belum melayani adanya penumpang Terutama untuk KA Purwajaya Karena stasiun ini dianggap masih belum bersih dari adanya penumpang gelap yang tak ingin membayar tiket ketika menaiki gerbong kereta api penumpang Nah di stasiun ini terdapat dua buah jalur kereta api yang dibangun oleh PT Statspurwegen milik Belanda dahulu di sebelah sana Namun karena adanya perkembangan zaman sehingga PT Kereta Api Indonesia mengembangkan jalurnya menjadi empat buah jalur ke arah barat daya Sehingga jalurnya sekarang ada empat dan di sebelah sana sendiri itu adalah jalur satu Yang mana jalur kereta api tersebut menghubungkan antara Cilacap menuju Maus dan jalur dua berada di sebelah baratnya Itu menghubungkan antara stasiun Gumilir dengan stasiun Karangtalun di sebelah sana Namun untuk sebelah utaranya jalur dua itu buntu Nah sedangkan untuk jalur tiga dan jalur empat ini hanya untuk melangsir gerbong serta persilangan ataupun persusulan kereta api saja Sebenarnya masih ada satu jalur lagi yang mana menjadi lokasi berdirinya gerbong tua ini Gerbong penolong milik dipo lokomotif Cilacap ini milik Belanda Dan ini sudah berkarat kondisinya Jadi stasiun Gumilir ini sering dilewati oleh KA Purwajaya Dan di sebelah sana itu ada perlintasan kereta api stasiun Gumilir Dan di sebelah timurnya itu ada Tugulilin Gumilir Dan di sebelah baratnya ini adalah jalan tentara pelajar Ke arah barat ini adalah menuju jalan tentara pelajar Dan di sebelah timur itu ada jalan lurus itu adalah jalan Soekarno-Hatta Mari kita lihat terlebih dahulu gerbong penolongnya seperti apa Saya minta maaf sebelumnya teman-teman karena saya ambil rekaman dari sebelah barat Karena dari sebelah timur tidak boleh diambil rekaman Dilarang oleh petugas Jadi seperti inilah gerbong penolong yang ada di stasiun Gumilir Keadaannya sekarang seperti ini Kita pelan-pelan saja ya Nah seperti inilah kondisi gerbong penolongnya Mungkin gerbong ini untuk membawa perlengkapan militer oleh Belanda Ataupun membawa sembako bahan bokok lainnya ya Dan bagian bawahnya seperti ini Banyak sekali rayap Nyamuk disini banyak sekali Dan itu adalah kode dari sasis gerbongnya Dan gerbong ini sudah lama sekali berada di stasiun Gumilir Sejak tahun 1920-an awal Oke dan stasiun Gumilir ini merupakan stasiun satu-satunya di Cilacat Yang sudah menerapkan sistem persinyalan elektrik berkode CBI Atau bisa kita sebut dalam bahasa Inggris Computer Based Interlocking Yang mana itu merupakan sistem persinyalan elektrik paling modern saat ini Dibuat oleh PT LEN Industri Indonesia Persero Sejak tahun 2012 Ada di sebelah sana warna merah Dan yang ini di sebelah tiang listrik Serta di sebelah sana Sebelah selatan Itu merupakan sistem persinyalan CBI Computer Based Interlocking Paling modern saat ini di tahun 2020 Dan pertama kali diterapkan di stasiun Gumilir tahun 2012 Jadi seperti itu sistem persinyalannya Sudah elektrik Computer Based Interlocking Jadi untuk jalur satu stasiun Gumilir ini Menghubungkan Cilacat Maus sampai dengan Jogja sana Di stasiun Kroya Sampai dengan stasiun Purwokerto Kemudian untuk jalur dua ini hanya untuk menuju stasiun Karangtalun Dari stasiun Gumilir Jadi ke arah barat daya itu nanti ada persilangan cabang rel Yang mana semakin ke arah barat itu adalah stasiun Karangtalun Milik PT Solusi Bangun Indonesia Atau kita bisa sebut PT Holsim Dan sekarang namanya berubah menjadi PT Dynamics Semen Indonesia Dan untuk lurus ke arah selatan itu adalah menuju stasiun Kota Cilacat Dan saat ini saya tidak tahu mengapa Pos jaga yang ada di perlintasan kereta api Gumilir ini Ditutup Tidak ada pedugas yang berjaga Mungkin sistem palang pintunya diatur dari stasiun Gumilir kali ya Saya kurang tahu Jadi seperti inilah kondisi stasiun Gumilir dari arah barat Dan di sana itulah terdapat gerbong-gerbong langsiran semen Yang mana oleh lokomotif C-201 seringkali digunakan untuk melangsir semen Menuju stasiun Karangtalun yang ada di Kelurahan Karangtalun Jalan Damar Jadi di sebelah barat daya itu ada stasiun Karangtalun Namun itu bukan stasiun penumpang Itu stasiun barang untuk mengangkut semen Nah untuk insiden yang terjadi Di perlintasan ini sempat terjadi kereta anjeluk Jadi di sebelah selatan sana sempat ada lokomotif C-201 Yang membawa semen dari stasiun Karangtalun Anjeluk dari relnya Sehingga semennya pada tumpah Dan itu menghambat KA Purwuljaya yang berada dari Jakarta Di sebelah utara Dan terpaksa KA Purwuljaya harus menurunkan penumpang di stasiun Gumilir Pada tanggal 10 Oktober 2009 Itu insiden yang sempat terjadi di wilayah stasiun Gumilir Dan Seperti inilah kondisinya Untuk kereta api seharusnya Lewat sebentar lagi Namun saya tidak tahu Kepastiannya karena sekarang sedang pandemi Corona Untuk sebelah baratnya ini ada kebun milik warga Sawah sekitar Mari saya ajak teman-teman untuk melihat bagian depan dari stasiun Gumilir di sebelah timur Semoga videonya bisa bermanfaat ya Mari kita melihat stasiun Gumilir di bagian depannya di sebelah timur Let's go Jadi seperti inilah teman-teman Stasiun Gumilir dari bagian depan Dan ini ada kode tanah milik PT KI Dan di sebelah sana itu adalah stasiun Gumilirnya Mari kita lihat seperti apa Ikuti saya terus ya Oke jadi seperti inilah penampakan stasiun Gumilir dari bagian depan Itu ada palang tulisan Gumilirnya Kelihatan tidak Nah sayangnya teman-teman Saya tidak bisa mendekat ke sana Karena ada petugas yang sedang berjaga Jadi kita lihat dari sini saja Jadi tadi saya Videokan dari sebelah sana Barat ya Dan untuk sebelah timurnya ini Di sebelah timur sebelah sana Itu adalah Akses jalan Soekarno-Hatta Itu ada papan pelang sepanduk Bertulisan stasiun Gumilir Mungkin itu saja videonya Semoga bisa bermanfaat Dan menambah bahwasan Terima kasih telah menonton Dan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.